Jangan lupa subscribe, like, dan share konten dari Republika Official Channel di Youtube. Kematian seorang pria Afrika Amerika bernama George Floyd di tangan seorang polisi kulit putih di Minneapolis telah mendorong munculnya aksi unjuk rasa dan kerusuhan di Amerika Serikat. Dalam sejarah Amerika, perjuangan atas ketidakadilan rasial telah memunculkan gerakan hak-hak sipil. Gerakan hak sipil itu dipelopori terutama oleh warga kulit hitam di Amerika. Kasus Floyd ini sendiri kembali menyeruti para aktivis hak-hak orang kulit hitam. Sejarah mencatat peran dari muslim kulit hitam Amerika yang berada di garis depan dalam perang melawan ketidakadilan yang dialami warga negara non-kulit putih. Selama bertahun-tahun, banyak muslim kulit hitam terkemuka yang muncul dalam gerakan hak-hak sipil. Mereka di antaranya adalah Malcolm X dan Muhammad Ali. Beberapa dari para aktivis itu memiliki sejarah kontroversial terkait apakah mereka memang telah memeluk Islam. Namun, kehidupan mereka telah terbukti menjadi sumber inspirasi bagi umat Islam. Berikut beberapa nama dari muslim kulit hitam yang memiliki peran penting dalam gerakan hak sipil di Amerika Serikat. Imam Mahdibray Direktur Nasional Aliansi Muslim Amerika dan aktivis hak-hak sipil semur hidup, Imam Mahdibray, mengatakan bahwa mereka memiliki sejarah panjang yang berurusan dengan kekerasan oleh kelompok-kelompok ekstremis seperti Ku Klux Klan. Brahe merupakan seorang mantan Kristen Baptiste yang kemudian masuk Islam pada pertengahan 1960-an. Ia mengatakan bahwa dirinya memang seorang mu'alaf. Saat itu adalah masa ketika orang kulit hitam Amerika mulai tertarik dengan transisi politik yang terjadi di Timur Tengah dan Afrika, di negara-negara seperti Al-Jazir. Al-Jazir memperoleh kemerdekaan dari pemerintah kolonel Perancis pada 1962. Pan-Afrikaisme kemudian berhembus dan pemerutakan melawan Apertat di Afrika Selatan menjadi seruan bagi orang Afrika Amerika. Menurutnya, perjuangan untuk martabat di tempat-tempat seperti Afrika Selatan sangat terkait dengan pengalaman Afrika Amerika yang mengalami sistem Apertat mereka sendiri. Kate Ellison Ellison 56 tahun merupakan jaksa penuntut umum terkemuka di Minnesota, negara bagian di mana Floyd meninggal. Sebagai jaksa agung, dia akan memimpin penyelidikan terhadap petugas polisi tersebut. Ia juga berjanji untuk meminta pertanggung jawaban semua pihak yang terlibat. Sebagai seorang pengacara kriminal, Ellison masuk Islam saat ia menjadi mahasiswa pada usia 19 tahun. Kala itu, ia aktif terlibat dalam menyeroti kebrutalan polisi terhadap orang kulit hitam. Ellison memiliki pengalaman langsung tentang kebrutalan polisi. Hal itulah yang menurutnya untuk mengambil peran aktif dalam gerakan hak-hak sipil. Pada 1989, Ellison membentuk kelombok yang disebut Koalisi untuk Akuntabilitas Polisi, yang menerbitkan buletin yang merinci kebrutalan polisi. Dia adalah muslim pertama yang terpilih ke Kongres pada 2006 dan mengambil sumpahnya pada Al-Quran. Hal itu lantas menjadi sebuah langkah yang membuat marah beberapa politisi kulit putih. Marcus Garvey Beberapa dekade sebelum para muslim kulit hitam mengambil inspirasi dari Afrika, tercatat nama Marcus Garvey. Dia adalah pendiri Universal Negro Improvement Association atau UNIA, yang memulai kampanye kembali ke Afrika. Garvey lahir di Jamaica. Dia pindah ke Amerika Serikat pada usia 28 tahun pada 1917. Saat itu bertepatan dengan kerusuhan ras di East St. Louis, peristiwa yang menciptakan lingkungan dari ketakutan rasial di kalangan orang kulit hitam. Ajaran agama hitam Garvey selaras dengan banyak muslim dan mempengaruhi para pemimpin Nation of Islam. Meskipun ia secara resmi seorang Katolik, namun Profesor Samori Rashid dari Indiana State University dalam bukunya Black Muslims in the US mengatakan bahwa keengganan Garvey untuk secara terbuka mengungkapkan keyakinannya tetap menjadi misteri. Filosofi Garvey yang berpusat pada kembalinya orang kulit hitam ke tanah air mereka yang asli, membantu mengarah pada penciptaan agama Rastafari. Rastafarian percaya bahwa Hyl Salaisi I, Kaisar Etiopia yang memerintah antara 1930 dan 1974 adalah seorang dewa dan bahwa ia akan memfasilitasi kembalinya komunitas kulit hitam ke Afrika. Di antara pengikut Garvey adalah seorang pria bernama Elijah Muhammad. The Nation of Islam Tidak ada sejarah singkat tentang muslim hitam di Amerika Serikat yang akan lengkap tanpa menyebutkan Nation of Islam atau NOI. NOI didirikan oleh Wallace Fardt Muhammad pada 1930. Fardt sendiri memiliki asisten bernama Elijah Muhammad yang merupakan pemimpin muslim kontroversial yang ajarannya menyimpang dari Islam arus utama. Elijah dilahirkan pada 1897 di Georgia sebagai Elijah Pool. Sebagai seorang anak yang lahir dalam kemiskinan, ia pernah menyaksikan hukuman mati tanpa pengadilan terhadap Albert Hamilton, seorang Afrika Amerika. Peristiwa itu memiliki dampak mendalam pada dirinya. Elijah kemudian mengambil alih kepemimpinan NOI dari Fardt. Bray mengatakan bahwa seperti yang biasa dikatakan oleh seorang Sheikh dari Arab Saudi, bahwa mungkin mereka tidak beribadah dengan benar, tetapi mereka beribadah ke arah yang benar. Kenanti begitu, NOI mendukung nasionalisme kulit hitam dan memiliki daya tarik yang luas. Juri bicara NOI paling terkenal adalah Malcolm X. Malcolm X Malcolm Little lahir pada 1925 dengan warna kulit yang dianggap lebih terang daripada saudara-saudaranya. Hal ini kemudian menjadi sesuatu yang membuat ayahnya lebih menyukainya daripada anak-anak lain. Ayahnya secara tidak sadar sangat menderita dengan cuci otak orang kulit hitam tentang orang negro, sehingga dia cenderung lebih menyukai Malcolm yang lebih cerah. Malcolm telah mengganti nama Little dalam namanya dengan variable X yang menyimpang dari dominasi kulit putih. Sebagai seorang pemuda, ia menghabiskan beberapa tahun di penjara waktu di mana ia masuk Islam. Setelah dibebaskan, ia menjadi anggota aktif dari NOI. Ia diketahui telah menyediakan banyak senjata intelektual untuk gerakan Black Power. Setelah merasakan adanya perbedaan dengan Elijah Muhammad, ia meninggalkan NOI pada 1964 dan melakukan perjalanan ke Arab Saudi untuk melakukan haji. Ia lantas menggubah namanya menjadi El Hajj Malik El Shabas. Malcolm X ditembak mati pada 1965 oleh beberapa anggota NOI.